Kali pertama melaksanakan rapat paripurna secara langsung di tengah pandemi COVID-19, Ketua DPRD Surian, Zuli Eko Prasetyo, mengaku berharap wabah COVID-19 bisa segera berakhir. Diakuinya, melaksanakan rapat dengan menerapkan social distancing tidaklah senyaman rapat yang biasa dilakukan sebelum adanya wabah. Eko mengungkapkan, untuk rapat selanjutnya tetap akan dilakukan secara online atau video conference. Namun disampaikannya, bahwa Mendagri telah menyurati pihaknya berisi pernyataan yang mempersilahkan untuk melaksanakan rapat secara langsung dalam suatu ruangan untuk rapat yang memang bersifat sangat penting yang tentunya harus memenuhi standar pencegahan penyebaran COVID-19. Rapat yang dilaksanakan saat itu dinilai sangat penting sehingga dilaksanakan secara langsung, ada pun perihal penting yang dibahas pada saat paripurna kala itu, yaitu terkait RKPD Kepala Daerah Kabupaten Surian dan hasil reses, sebagaimana keterangan Ketua DPRD Kabupaten Surian, Zuli Eko Prasetyo, saat dikonfirmasi oleh rekan wartawan. Salah satu hasil reses yang dibahas adalah hasil tim reses Dapil II, yaitu terkait adanya salah satu PBSKS atau perusahaan besar swasta kelapa sawit, yaitu PT Sinarmas, yang hingga kini belum merealisasikan kebun plasma bagi masyarakat sekitar. Ditanyakan tentang bagaimana tindak lanjut DPRD Surian terkait fakta tersebut, Zuli Eko Prasetyo mengaku pihaknya akan memanggil perusahaan yang bersangkutan dan mengkomunikasikan hasil reses dari teman-teman tim reses Dapil II tersebut. Zuli Eko Prasetyo mengaku pihaknya akan memanggil perusahaan yang bersangkutan dan mengkomunikasikan hasil reses dari teman-teman tim reses Dapil II. Zuli Eko Prasetyo mengaku bahwa fakta tersebut akan dibahas lebih lanjut dan akan mereka kawal. Ia juga menyaksikan ada perusahaan besar yang sudah sekian tahun beroperasi, namun belum juga memberikan plasma kepada masyarakat. Rekan wartawan pada kesempatannya juga mengulik informasi tentang anggaran COVID-19 yang diungkapkan Ketua DPRD Surian, Zuli Eko Prasetyo, bahwa hal tersebut masih menunggu dari fraksi-fraksi. Diungkapkannya terkait penggunaan dana COVID-19, pihaknya sebagai lembaga tentu saja akan melakukan pengawasan terkait arah penggunaannya yang dikatakannya harus sesuai aturan. Pada kesempatannya, Ketua DPRD Surian tersebut mengaku berharap kepada tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 agar dalam menggunakan anggaran tidak tumpang tindih. Zuli Eko Prasetyo juga memperingatkan agar jangan lepas pada aturan yang berlaku, karena penyalahgunaan anggaran akan berdampak pada permasalahan hukum yang serius. Jadi rapat hari ini itu rapat terkait penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban BKPJ, Kepala DPRD Surian tahun 2019. Ada rapat paripurna, ada dua, yaitu dengan penyampaian hasil reses. Jadi kita baru pertama kali ini, kita dengan situasi pandemik corona ini, kita baru pertama kali mencoba melakukan rapat paripurna melalui video conference. Jadi kami berharap pandemi ini cepat selesai, itu yang penting. Jadi ya lebih, memang lebih nyaman seperti biasanya sih, daripada seperti ini. Karena sudah kebiasaan kita secara bisingatnya, tapi itu tidak masalah, tidak mengurangi kinerja kita, jadi tetap kita laksanakan agenda-agenda pemerintah daerah. Jangan lagi? Masalahnya saya tak komen loh. Apa rapat-rapat selanjutnya saya tak komen? Ya kalau kami berharap sih, virus ini wabung ini cepat selesai, biar kita bisa normal kembali. Tapi kalau belum selesai, ini pembahasan nanti juga kita lakukan secara ini, secara online atau video conference. Cuma tadi ada beberapa surat dari, misalnya dari apa, dari muda pria, dari muda gitu untuk yang sangat penting itu bisa nanti dilakukan dalam satu ruangan dengan harus memenuhi standar prosedurnya untuk pengamanan dan pencegahan virus tersebut. Jadi nanti juga kita, ketika kita nanti mau mengadakan rapat dalam satu ruangan, ya kita siapkan dulu itunya. Kalau emang nggak siap, ya kita nggak berani juga tuh. Tapi kalau emang sudah sesuai dengan SOP, nanti kita akan laksanakan. Itu terkait dengan pembahasan raperda, itu yang saya baca tadi itu. Di laporan nasi reses W2 tadi, itu kita sama-sama mendengarkan bahwa di Kabupaten Suri ini masih ada satu perusahaan besar swasta yang bergerak di bidang perkebun kelapa sawit yang belum merealisasikan plasma, kebun plasma untuk masyarakat, yaitu perusahaan sinar emas. Jadi kami meminta, karena ini di kepentingan masyarakat, kepada pedas sinar emas, agar segera merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat. Terima kasih. Langkah jauh ke depan itu, langkah jauh ke depan itu? Ya kita tunggu dulu, nanti paling tidak kan kita akan membangun komunikasi, kita panggil nanti. Sinar emas tadi, PT Sinar emas tadi, kita lintak lanjuti hasil reses dari kawan-kawan di Dapil 2, bahwa mereka ada penyampaian, ada laporan, malah PT Sinar emas belum memberikan atau merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat. Nanti kita lihat dulu, kita ada kaitan data-datanya dulu, itu terkait masalah tersebut, nanti kita bicarakan dengan teman-teman. Pokoknya kita kawal nih itu. Iya, masa perusahaan sebesar Sinar emas belum sampai sekarang, belum memberikan. Sudah berapa tahun dia di sini kan gitu. Untuk anggaran COVID itu Pak, Pansus depannya? Belum, nanti kita nunggu dari fraksi-fraksi. Jadi kita, kalau saya pribadi masih menunggu saja dari teman-teman fraksi, nanti gimana itu tentang terkait dengan penggunaan dana COVID. Yang pasti kalau kita sebagai lembaga tetap melakukan pengawasan, melakukan pengawasan terkait penggunaan dana COVID tersebut gitu. Tetap kita awasi terus. Jangan sampai nanti penggunaan dana COVID tidak sesuai dengan aturan gitu. Di sini kan kita baca juga ada bantuan dari pemerintah pusat. Nah, jadi saya juga berharap nanti kepada tim hukus untuk menggunakan anggaran tidak tumpang tindih gitu. Jadi yang sudah, yang apa, masyarakat yang terdampak, yang sudah ter-cover, eh yang belum ter-cover silahkan diatur dengan apa, dengan dana yang disediakan oleh pemerintah dan pemerintah surian. Jadi harus benar-benar dicermati gitu. Jangan sampai penggunaan dananya menyalahi aturan. Karena ini hukumannya luar biasa nih. Semua dari APH, Apat Pendegang Hukum, memantau penggunaan dana COVID tersebut. Yang pasti dari kami, lembaga DPRD COVID-19 Surian, tetap melakukan pengawasan untuk penggunaan dana tersebut. Karena kebiasaan kita ini sudah secara fisik ya lebih enak, lebih nyaman kita secara fisik. Karena apa, kita dalam satu ruangan, rasa kekeluargaan ada, itu lebih enak lah. Karena sudah memang seperti itu kebiasaannya. Tapi ya karena situasi seperti ini, ya sudah. Kita jatuhkan dengan apa adanya itu. Ya mudah-mudahan aja, cepat selesai. Dan kita kegiatan, rapat-rapat, bisa kembali nampal seperti biasa. Untuk pengawasan LKPJ nantinya, apakah dilaksanakan FIKON juga atau gimana? LKPJ kemungkinan nanti akan kita, apa, melundingkan dengan teman-teman dulu. Apakah akan melalui FIKON atau nanti kita maraton secara fisik. Cuma di situ kan kita sangat batasi dan kita sesuaikan dengan SOP-nya. Untuk standar keamanannya, itu untuk upaya pencetahan COVID-19 tadi. Yang pasti ini kan nanti, apa, ini laporan ini kan kita gandakan, kita sampaikan fisiknya kepada teman-teman, apa, anggota DPR yang ada di rumahnya atau di wilayah masing-masing. Kita akan sampai ke, kita akan mengirimkan ini. Karena ini kan memang harus sampai ke masing-masing anggota DPR. Jadi kita sampaikan juga, kita gandakan, nanti dari sekretariat menganggalkan dan akan disampaikan. Dikirimlah nanti. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, Tim Liputan Info Surian melaporkan.